Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation Sahabat inovasi, dimanapun ada berada saat ini di studio podcast One Day, One Innovation sudah kedatangan seorang mahasiswa cantik nih namanya Mutiara Amanda dari Politeknik Negeri Sriwijaya nah, inovasi apa nih yang akan dihadirkan oleh Mutiara nih kita langsung saja tanyakan ya Halo apa kabar Mutiara? Alhamdulillah baik Mbak ini saya panggilnya Mutiara atau Amanda? Mutiara aja oke Mutiara ya ini Mutiara inovasinya kali ini berjudul Uji Motubriket Campuran Ampas Teh dengan Tempurung Kelapa ditinjau dari perbandingan perekat dan masa campuran bahan baku mungkin bisa dijelaskan dulu nih biar sahabat inovasi di rumah tahunya apa sih ini latar belakang dari inovasinya Mutiara silahkan oke, baik latar belakang dari kenapa dipilihnya bahan baku ampas teh dan juga tempurung kelapa itu karena banyaknya limbah dari ampas teh dan tempurung kelapa yang tidak dimanfaatkan dengan baik sedangkan ampas teh dan tempurung kelapa ini memiliki potensi untuk dijadikan bahan bakar alternatif seperti itu jadi kami menginovasi membuat sesuatu hal yang baru tapi sebenarnya memang sudah ada tapi kami perbaiki lagi juga kemudian kami gabungkan kedua bahan baku ini menjadi sesuatu hal yang bisa bermanfaat seperti itu oke nih, luar biasa sekali ini sahabat inovasi berarti dia memanfaatkan sampah ya jadi dengan kata lain ini bisa mengurangi sampah juga nih inovasinya mungkin nih seperti yang tadi sempat disinggung oleh mutiara nih kan sebenarnya sudah ada nih ya penelitian yang sebelumnya apa sih yang membedakan inovasi dari mutiara dengan yang sudah pernah ada? oke, dari penelitian sebelumnya itu hanya menggunakan satu bahan baku ampas teh saja seperti itu tetapi ternyata ketika diuji mutunya atau kualitasnya tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia belum sesuai seperti itu setelah itu kami berencana untuk menambahkan tempurung kelapa di dalamnya agar bisa naik kualitasnya tadi gitu dan akhirnya menjadi sesuai dengan standar nasional Indonesia dan akhirnya seperti itu jadi berhasil gitu oke, jadi ini karena kan kita memang ada SNI ya satu produk ya nah ini mungkin penelitian terdahulu belum sampai memenuhi persyaratan SNI tadi ya jadi dengan adanya penelitian dari mutiara ini sudah lengkap ya sudah mencapai sesuai dengan standar SNI nih jadi ini kegunaannya sendiri dari briket yang dibuat oleh mutiara itu kapan nih? dari briket itu sendiri kan merupakan bahan bakar padat yang memang mungkin pemanfaatannya belum terlalu maksimal di masyarakat kita yang memang masih menggunakan gas LPG dan juga minyak tanah seperti itu tapi diusahakan walaupun belum dimanfaatkan secara maksimal kita tetap membuat suatu inovasi yang nantinya mungkin akan dimanfaatkan di masa depan seperti itu nah kalau sekarang nih yang sudah dibuat ini sementara ini di uji cobakannya sebagai apa nih? untuk memasak atau bagaimana untuk briketnya sendiri? kalau biobriketnya sendiri sih belum terlalu dimaksudnya untuk dipasarkan seperti itu belum hasilnya itu masih hanya di uji untuk untuk pengembangan dari jurnal sebelumnya saja seperti itu oke jadi dari mutiran ini belum pernah maksud saya misalnya kan ini kan udah jadi ya kemudian udah bagus nih udah sesuai dengan SNI nih sahabat inovasi jadi apakah sudah pernah dari penelitiannya sendiri menguji coba kan menggunakan sendiri nih dari briketnya jadi misalnya dia apakah cepat panas atau asapnya bagaimana itu udah pernah di uji coba ke sana belum? ya udah jadi setelah biobriket itu dihasilkan langsung di uji coba laju pembakarannya kemudian bagaimana nyalanya seperti itu sudah pernah oke kalau langsung diaplikasi dalam memasak sesuatu atau untuk bahan bakar apa? belum ya? jadi baru di uji sebatas dia digunakan saja lalu dihitung ya mungkin nanti pengembangannya ke depan ya bisa diaplikasikan ke depan kita sehari-hari ya tentunya nah ini bisa menjadi inovasi baru juga ya tambahan pengembangan dari inovasi yang sudah ada diciptakan oleh adik kita Mutiara nih nah kemudian ini siapa saja sih yang terlibat dalam membuat inovasi ini? oke dari pembuatan proses biobriket ini ada dalam satu tim itu ada tujuh orang dibantu juga oleh dua dosen pembimbing dimana dosen pembimbing saya itu yang pertama Ibu Sutini Puji Astuti lestari kemudian Pak Tahdit kemudian teman saya nama yang lain seperti Anggun, kemudian Riki, Kansa, kemudian Krishna, dan juga Kevin dan saya sendiri oke jadi ini semuanya satu tim ya untuk membuat inovasi ini nah kemudian dari inovasi ini kan sudah sesuai dengan SNI kalau boleh tahu juga nih bahan-bahan bakunya tadi didapatnya dari mana aja nih? untuk pengumpulannya sendiri apakah sulit atau memang banyak nih sampah ini di sekitar kita? oke kalau untuk ampas teh itu sendiri didapatkan dari PT CS2 Pola Sehat Banyu Asin yang merupakan pabrik dari minuman teh gelas jadi ampasnya memang bertonton dari setiap bulan dan tahunnya dan memang hanya dimanfaatkan sebagai penampal jalan seperti itu kalau di Banyu Asin jadi kalau untuk tempurung kelapa sendiri itu kami kemarin ambil dari petani di OP Mall di sebelah sana OP Mall gitu di Jakabaring sana gitu dan banyak emang oke jadi memang luar biasa sekali ya saya banyak inovasi karena dengan sampah yang begitu banyak ya saya sayang sekali kalau tidak termanfaatkan jadi dari sampah bisa menjadi sesuatu yang tentunya memiliki nilai tambah bahkan mungkin kedepannya ada nilai jualnya ya kalau sudah ada penelitian lebih lanjutnya bisa dijual apalagi kan ini sudah ber-SNI tentunya ya oke nih sahabat inovasi mungkin harapan apa sih kedepannya dari adik mutiara? dari penelitian inovasi ini? oke harapan dari mutiara dan juga teman-teman yang pasti ya satu tim dengan mutiara yang pasti agar biobriket ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal nantinya mungkin belum sekarang tapi mungkin di masa depan nantinya bisa termanfaatkan untuk masyarakat luas seperti itu bukan hanya untuk diteliti saja tapi memang untuk digunakan di kehidupan sehari-hari sebagai pengganti gas LPG kemudian minyak tanah seperti itu kan seperti itu jadi bisa berguna ya sahabat inovasi di rumah nih inspirasi untuk menjadikan suatu inovasi itu bisa datang dari mana saja tentunya ya dengan melihat keadaan sekitar kita dengan tadi memanfaatkan sampah-sampah yang tidak berguna menjadi suatu produk yang tentunya bisa berguna bagi kita semua nih nah sahabat inovasi di rumah kalau ingin mau tahu lebih banyak nih tentang inovasinya mutiara ini mungkin nanti bisa menuliskan komen di link youtube kita nanti ya bisa langsung dijawab oleh adik mutiara atau nanti dari tim kita menyampaikan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat inovasi yang masih penasaran nih seperti apa lebih dalamnya inovasi yang diciptakan oleh adik kita mutiara ini nah mungkin adik mutiara ada yang ingin disampaikan mungkin siapa saja yang sudah membantu dalam pekerjaan ini oke baik mungkin ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya sendiri Pak Takwa kemudian yang terlibat langsung dalam proses pembuatan biobriket ini sendiri dua pembimbing saya Pak Tahdi dan juga Ibu Sutini kemudian yang pastinya teman-teman saya dalam satu tim terima kasih kepada teman-teman yaitu Riki kemudian Anggun, Kevin, Kansa, Putri, Krishna dan semoga ke depannya apa yang kita teliti kemudian apa yang kita hasilkan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia oke ini terima kasih sekali ya sudah Hadi berbagi inovasinya di podcast One Day One Innovation kami tunggu lagi nih, kalau ada lagi inovasi-inovasi yang lainnya kita bisa tayangkan kembali untuk menginspirasi tentunya sahabat inovasi di rumah karena sahabat inovasi tidak lupa kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya salam inovasi selamat menikmati selamat menikmati